Halo sahabat liputanan.com, balik lagi di headline edisi 22 September 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang rencana migrasi penggunaan LPG 3kg ke kompor listrik induksi. Plus minusnya? Simak penjelasannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tengah menguji coba migrasi kompor gas LPG ke kompor listrik seribu watt. Uji coba tersebut dilakukan di dua lokasi dengan masing-masing seribu rumah tangga di Solo, Jawa Tengah, dan Bali. Sementara, Kementerian Keuangan menyatakan rencana program migrasi ini masih dalam pembahasan. Bahkan, Staf Ali Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Widjaya, menegaskan kajian terhadap program tersebut masih belum selesai. Made mengatakan, penggunaan kompor induksi ini nantinya tidak akan menggunakan sumber listrik yang sama. Artinya, akan ada jaringan khusus yang menyalurkan energi untuk penggunaan kompor listrik bagi pelanggan PLN kelompok 1300 volt ampere ke bawah. Made memperkirakan, jika masyarakat sudah beralih menggunakan kompor listrik, maka alokasi APBN untuk impor LPG bisa lebih murah. Termasuk biaya subsidi energi untuk gas LPG pasti akan berkurang. Namun, besarnya pengurangan anggaran tersebut masih belum bisa dihitung. Sebelumnya, Direktur PLN Darmond Prasujo mengklaim migrasi kelompok LPG ke kompor listrik mampu menghemat APBN karena harga keekonomian listrik lebih murah daripada LPG. Dari sampel 23 keluarga penerima manfaat, ada saving APBN sekitar 20 juta per tahun. Namun, rencana pemerintah tersebut sudah menulai penolakan dari masyarakat. Alasannya, konsumen LPG tak siap dengan naiknya tagian listrik yang pasti akan membengkak dibandingkan dengan memakai tabung LPG 3 kg. Lantas, bagaimana solusinya? Menteri Energi dan Sumber Gaya Mineral, Arifintah Serif, mengatakan, pemerintah bersama PLN Persero memang tengah menggencarkan program konversi dari kompor gas melalui kompor listrik. Namun, dia sadar, proses peralian itu tidak akan bisa berjalan secara instan. Program konversi tahun depan yang menyasar 5 juta keluarga penerimaan manfaat diproyeksikan bisa menghemat 5, triliun rupiah per tahun. Apabila jumlah keluarga penerimaan manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai 16,8 rupiah triliun per tahun. Sementara, Balitbank Kementerian ESDM mengeluarkan hasil studi terkait komparasi penggunaan antara kompor gas berbasis LPG 3 kg dan 12 kg dengan kompor listrik atau induksi. Didapatkan bahwa program ini akan menurunkan biaya energi hingga 45 ribu rupiah lebih per bulan. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, memastikan migrasi ini akan dibantu oleh pemerintah. Pengadaan kompor listrik akan dibagikan secara cuma-cuma, baik saat proses uji coba maupun ketika migrasi. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana konversi ini bukan berarti gas LPG akan ditiadakan. Dia menegaskan, LPG tidak boleh langsung ditiadakan, sebab infrastruktur LPG merupakan bagian dari ekonomi Indonesia. Misalnya di Indonesia yang tersebar agen LPG. Kena tidak demikian, Erick sebagai Menteri BUMN sangat mendukung program tersebut. Bahkan pihaknya saat ini tengah mendorong penggunaan kompor listrik di kawasan apartemen dan rumah-rumah yang dibangun oleh BUMN. Pertanyaannya, apakah semua sepakat dengan rencana ini? Berbeda dengan kalangan pemerintah, program ini mendapat keritikan dari DPR. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mempertanyakan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam program konversi ini. Dia menanyakan siapa yang menjadi sasaran dan apa yang mau disasar dari program ini. Sugeng khawatir program ini bisa merugikan masyarakat miskin karena bebannya bertambah. Mereka yang selama ini menikmati subsidi gas LPG harus beralih ke kompor listrik dengan menaikkan daya. Kalaupun menaikkan daya listrik itu gratis, masalah akan muncul untuk tagian listrik berikutnya. Sugeng juga mengatakan program ini perlu kajian lebih mendalam. Salah satu yang paling utama terkait dengan rasio elektrifikasi. Menurut dia, rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa. Sementara harusnya ini berbasis keluarga. Sedangkan anggota Komisi 7 DPR RI Mulan Jamila mengatakan, pemerintah harus mengubah sasaran uji coba kompor listrik karena sasaran yang saat ini kurang tepat. Menurutnya, seharusnya sasaran konversi kompor listrik adalah sektor industri ataupun masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Politikus Gerindra itu bahkan menutupkan jika ia memiliki kompor listrik. Namun, tidak dapat lepas dari penggunaan kompor gas. Tidak hanya soal teknis, ia merasa masakan Indonesia tidak tepat jika harus dimasak menggunakan kompor listrik. Belum lagi jika memasak dalam skala besar, seperti masakan untuk pesta. Dalam kondisi tersebut, penggunaan kompor gas menurut Mulan sulit digantikan dengan kompor listrik. Artinya, banyak hal yang harus dipikirkan pemerintah sebelum mewujudkan rencana ini. Sekian headline liputanam.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.